Pemirsa 6 penjambret diringkus saat reskrim Pores Karimun. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor dan handphone hasil kejahatan. Pimpinan penjambret berinisial AT yang masih berusia 14 tahun berhasil diringkus di Tiban Kooperasi Batam. Inilah 6 pria yang berprofesi sebagai jambret yang diketahui telah beraksi di Karimun sejak 4 bulan terakhir. Masing-masing berinisial AT 14 tahun, SF 16 tahun, DC 17 tahun, AH 16 tahun, AS 20 tahun, dan PO 22 tahun. Dari ke-6 jambret ini, Satres Krim Pores Karimun mengamankan 6 unit sepeda motor dan sejumlah barang bukti lainnya. Kapolres Karimun AKBP Suwondo Nainggulan selasa siang mengatakan kawanan jambret yang diringkus dari berbagai tempat ini sudah diperiksa oleh penyidik Satres Krim. Hasil pemeriksaan penyidik menyebutkan kawanan jambret sudah beraksi di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Karimun sebanyak 9 kali. Ada pun lokasi yang sering dipilih penjambret. Untuk membangsa korbannya adalah wilayah Lampu Merah, Sungai Lakam, dan depan rumah makan Restu Bunda Kaapling. Jadi beberapa laporan polisi yang kita terima terkait dengan tindak-tindak pencerahan dengan modus jambret dilakukan oleh sindikat ini atau kelompok ini yang sudah ditangkap dan disidik oleh Restu Polres Karimun. Hasil penyidikan sementara, penyidik Polres Karimun juga menyebutkan AT yang masih berusia 14 tahun disinyalir sebagai pimpinan atau jambung jambret yang ditangkap tim buser di kawasan Tiban Koperasi Batam. Dari Karimun, Iwan Mohan dan Al Jupri melaporkan.